Ketua Umum PSSI Erick Tohir mengatakan Indonesia mendapat kartu kuning dari FIFA buntut dari batalnya perhelatan piala dunia U20 di tanah air. Kabar ini disampaikan Erick melalui unggahan di akun Instagramnya pada Kamis 6 April 2023. Erick pun mengaku bersyukur dengan pemberian sanksi itu sebab sanksi termasuk ringan dan tidak mengucilkan Indonesia dari sepak bola dunia. Lantas, apa maksud sanksi kartu kuning yang disebutkan oleh Erick Tohir? Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, sanksi kartu kuning itu berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Dana FIFA Forward merupakan anggaran yang diberikan untuk pengembangan sepak bola di tiap asosiasi anggota FIFA. Diketahui, sebanyak 211 asosiasi anggota dari 6 konfederasi mendapat bantuan dana dari program FIFA Forward 3.0 yang berlangsung hingga 2026. Dengan begitu, sanksi kartu kuning ini tidak akan mempengaruhi laga tunas Indonesia. Indonesia dipastikan masih bisa berkompetisi DC Games pada akhir April 2023. Sementara itu, pengamat sepak bola tanah air Wesley Kutagalong menilai sanksi FIFA menunjukkan pentingnya komunikasi antara badan tertinggi sepak bola dunia. Menurut dia, Indonesia harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan FIFA. Sebelumnya, FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah perhalatan Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023. Hal ini terjadi seiring adanya penolakan terhadap timnas Israel bertanding di perhalatan sepak bola yang awalnya akan digelar di tanah air itu. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.